Honda luncurkan Newmobilio, generasi terbaru Toyota Camry muncul di Detroit Motor Show. Rumor Proton dan Mooling yang akan meluncurkan mobilnya di Indonesia dan update terbaru Suzuki Ignis. Bersama saya Ola Bone, inilah Auto Weekly Minggu ke-2 2017. Kita mulai berita pertama dari Honda Prospect Motor yang telah meluncurkan Newmobilio. Low MPV andalan Honda Indonesia ini mendapat sejumlah penyegaran, mulai dari lampu depan baru dengan LED DRL serta grill baru beraksen chrome yang lebih besar. Jok di bagian depan kini telah dibekali headrest dan disebut telah memiliki fitur Vehicle Stability Assist dan Heel Start Assist. Berhubungan statusnya hanya minor change, mesin yang digunakan masih sama, yakni mesin berkapasitas 1.500 cc dengan tenaga 115 hp dan torsi 145 Nm. Untuk harganya, Newmobilio dijual dengan harga mulai dari Rp 189,5 juta hingga Rp 243,5 juta. Berita kedua, Toyota perkenalkan generasi terbaru Camry di ajang Detroit Motor Show 2017. Sedan mid-size andalan Toyota ini terlihat lebih sporty dengan ground clearance yang lebih rendah. Jumlah fitur diberikan pada mobil ini mulai dari hair-up display 10 inci, layar instrumen 7 inci, dan pusat informasi touchscreen 8 inci. Untuk fitur keselamatannya, Toyota juga melengkapinya dengan sistem standar penjegah kecelakaan, deteksi pejalan kaki, adaptive cruise control, lane departure warning, automatic high beam assist, serta 10 airbags. Tersedia tiga pilihan mesin, yakni mesin 3.500 cc V6, mesin 2.500 cc, dan mesin hybrid Toyota Hybrid System. Berita selanjutnya, setelah lama tidak menghadirkan mobil baru, Proton berniat untuk kembali meramaikan pasar otomotif Indonesia melalui City Car Iris. Mobil ini sebenarnya telah meluncur di Malaysia sejak tahun 2014 lalu, namun baru akan hadir di Indonesia setidaknya pada bulan Februari mendatang. Di Malaysia, penerus Proton Selfie ini telah memiliki sejumlah fitur yang cukup lengkap di kelasnya, seperti sistem pengerema dengan ABS, EBD, dan BA, Electronic Stability Control, Traction Control, serta Hill Start Assist. Tersedia dua pilihan mesin, yakni berkapasitas 1.300 cc dan 1.600 cc, namun masih belum diketahui mesin apa yang akan ditawarkan di Indonesia nanti. Untuk harganya, di Malaysia, Proton Iris dijual seharga Rp123 juta. Meski masih belum ada bocoran harga di Indonesia, namun Proton menjamin bahwa harga jualnya nanti akan tetap kompetitif. Berita keempat, Wuling dikabarkan bakal melepas dua mobil pendaranya di Indonesia pada bulan Mei 2017. Sebelum ini, Wuling telah memperkenalkan dua buah MPV, yakni Wuling Hongguang dan Wuling Baojun di Ajeng Gias 2016. Kedua mobil ini disebut akan menjadi lawan kuat bagi keberadaan Toyota Avanza, Honda Mobilio, maupun Suzuki R3. Pabrikan asal Cina ini pun telah membangun pabriknya di kawasan Cikarang, Jawa Barat, serta telah resmi terdaftar sebagai anggota Gaikindo. Berhubung masih belum ada penjelasan lebih jelas, kita nantikan saja informasi terbarunya nanti. Dari Wuling, kita ke update terbaru Suzuki Ignis. Jika sebelumnya kita telah melihat penampakan Ignis dan Balano Hatchback, maka kini berada foto-foto Suzuki Ignis dalam acara internal Suzuki Indomobil Sales di kawasan Sentul, Jawa Barat. Melalui foto-foto tersebut, kita bisa melihat sejumlah perbedaan pada tipe terendah dan tertingginya. Mulai dari perbedaan penggunaan lampu utama, fog lamp, maupun pilihan transmisi yang tersedia dalam pilihan manual dan otomatis. Seperti sudah banyak diperbincangkan, Ignis mendapatkan mesin berkapasitas 1.200 cc yang memiliki tenaga 82 hp dan torsi 113 Nm. Suzuki Ignis kabarnya akan dijual dengan rentang harga Rp 160-180 jutaan dan diperkirakan bakal hadir pada IMS 2017 bulan April mendatang. Itulah 5 berita yang tengah hangat diperbincangkan minggu ini. Kunjungi website kami di www.ototainment.com, follow juga akun sosial media di atototainment, Please like and subscribe channel Youtube kami dan jangan ragu untuk share video-video kami jika Anda suka. Saya Ula Bone, selamat berakhir pekan.